Pernikahan kilat yang dilakukan oleh Bupati Garut Açeng Fikri dengan gadis berusia 18 tahun, Fani Oktora, tidak hanya menuai kecaman dari banyak pihak, tapi juga dibawa ke ranah hukum. Fani melaporkan Açeng ke Mabes Polri, Senin 3 Desember. Fani menuding Açeng telah menipu karena mengaku duda, mencemarkan nama baik, serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Dhani Saliswijaya, kuasa hukum Fani, klaimnya pernah disekap di dalam rumah. Fani tidak boleh keluar dari rumah dan pintu dikunci dari luar. Ia berharap polisi segera memproses kasus ini sesuai hukum yang berlaku. Fani dinikahi oleh Açeng pada Sabtu 14 Juli 2012 di rumah Açeng dengan disaksikan oleh keluarga kedua mempelai serta ketua MUI Limbangan Garut, Kiai Haji Abdurrozak. Empat hari kemudian, Açeng menceraikan Fani melalui SMS. Kepada publik, ia membeberkan sejumlah alasan menceraikan Fani, antara lain alasan yang sifatnya sangat pribadi. Tindakan dan pernyataan Açeng ini menuai kecaman dari warga Garut serta para aktivis perempuan. Dari Jakarta, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.